Hai kok keren, disini ada soal Peristiwa terurainya molekul senyawa kovalen menjadi ion-ionnya itu disebut apa? Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit Kita ingat kembali perbedaan keduanya Larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fase secara homogen Sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibagi menjadi dua Yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit Kita ke larutan elektrolit Zat elektrolit itu adalah zat yang dapat menghantarkan listrik Karena dapat terionisasi menjadi ion-ion yang berkirak bebas Misalnya ketika dilarutkan dalam air Ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama elektrolit kuat Ini adalah larutan elektrolit yang daya hantar listriknya itu kuat Terionisasi secara sempurna Contohnya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air Yang kedua elektrolit lemah Ini berarti daya hantar listriknya itu lemah Karena terionisasi sebagian Contohnya adalah asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air Kalau kita ingin kembali, asam kuat itu ada tujuh Yaitu HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4 Dan basa kuat itu ada delapan Yaitu LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH, CAOH2x, SROH2x, dan BAOH2x Kemudian larutan non-elektrolit Ini adalah zat yang tidak dapat menghantarkan listrik Karena tidak terionisasi menjadi ion-ionnya Tetapi tetap dalam bentuk molekulnya Contohnya adalah larutan gula, larutan urea Kemudian disini terdapat senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan senyawa kovalen non-polar Sifat elektrolit non-elektrolitnya bisa dilihat dari wujudnya Yang pertama, jika wujudnya padatan Senyawa ion, kovalen polar, maupun kovalen non-polar Sifatnya adalah non-elektrolit Kemudian jika lelehan Senyawa ion elektrolit Kovalen polar, maupun non-polar, itu non-elektrolit Sedangkan dalam wujud larutan Senyawa ion bersifat elektrolit Dan senyawa kovalen polar, ada dua Yang pertama, kalau terdisosiasi, itu berarti elektrolit Kalau tidak terdisosiasi, berarti non-elektrolit Senyawa kovalen non-polar, itu non-elektrolit Dari konsep yang telah kita jabarkan, kita akan tahu bahwa senyawa kovalen Itu adalah senyawa yang terbentuk Karena adanya pemakaian elektron bersama untuk mencapai kestabilan Contohnya adalah HCl H nomor atomnya 1, Cl 17 Nomor atom itu kan menunjukkan jumlah proton Ketika atomnya netral, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton Berarti H konfigurasi elektronnya 1 dan Cl 287 Karena keduanya golongan A, maka bisa menggunakan konfigurasi por Dengan rumus 2 kali N kuadrat Ini digunakan untuk apa? Untuk menggambar struktur lewisnya Dengan menggunakan elektron terluar H punya 1 elektron valensi dan Cl punya 7 Maka disini terbentuklah ikatan kovalen Karena adanya pemakaian elektron bersama Sehingga H stabil duplet dengan elektron valensi 2 Dan Cl oktet dengan elektron valensi 8 Kemudian dari sini, kita coba tulis reaksi ionisasinya HCl itu kan asam kuat Sehingga dari konsep yang telah kita bahas sebelumnya Ini akan terurai sempurna Menjadi ion H+, dan ion Cl-men Maka peristiwa terurainya molekul senyawa kovalen Contohnya HCl menjadi ion-ionnya yaitu H+, dan Cl-men Ini dinamakan reaksi ionisasi Maka jawaban yang tepat adalah yang A Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya